Intro Sahabat olahraga, kita bertemu lagi. Di waktu kita harus bekerja dari rumah atau work from home, tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari gangguan kesehatan. Misalnya saja, nyeri pada leher, nyeri pada lutut. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana mengatasi hal-hal tersebut agar tidak menjadi gangguan pada saat kita bekerja di rumah dan tentunya tidak mengganggu produktivitas kerjaan kita. Untuk mengatasi nyeri dan pegal pada daerah leher, kita dapat melakukan beberapa peredangan di tempat kerja kita. Dari posisi duduk, misalnya kita dapat melakukan peredangan seperti ini. dihitung, 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, tutupkan ke bawah, tekan sedikit, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, kita dapat mendorong ke samping. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk mengatasi nyeri pada lutut, tentunya kita harus melakukan beberapa peredangan. Dan contohnya adalah seperti kedua tangan bertumpu pada meja. Kemudian, kedua kaki dibuka lebih besar daripada tumpuan kita, tangan kita di meja tadi. Sedikit demi sedikit, kita turunkan tubuh kita dengan cara melipat lutut sebelah kanan. Badannya usahakan tetap tegak. Kemudian, kita naik ke titik semula, dan kita turunkan lagi pada lutut sebelah kiri. Sehingga dapat merasakan peregangan pada otot-otot di bagian dalam dari tungkai kita. Sahabat elaraga, demikianlah beberapa gerakan peregangan yang dapat kita gunakan untuk mengatasi nyeri pada leher dan juga pada lutut akibat suasana bekerja di rumah yang tidak terlalu banyak. Kita akan berjumpa di video-video kesehatan olahraga berikutnya. Salamu'alaikum.